Intro Juve ID balik lagi di buat kamu Juventini tentunya buat membahas seputar Juventus Intro Nama Kylian Bape kencang dikaitkan dengan Juventus Menurut laporan To The Sport, manajemen Juventus menyiapkan dana 400 juta euro atau sekitar 6,9 triliun rupiah untuk mendatangkan top skor Liga Perancis dalam dua musim tersebut Sebelum Bape datang, banyak pemain Perancis yang pernah memperkuat Juventus Siapa sajakah mereka? Kali ini Juve ID akan membahas 6 pemain Perancis yang pernah memperkuat Juventus Sosok menyerang pertama Perancis yang membela Juventus adalah Nester Combin Ia membela Juventus di musim 1964-1965 dengan koleksi 9 gol dari 36 pertandingan Di musim tersebut, pria yang kini berusia 80 tahun itu membantu Juventus memenangkan trofi Coppa Italia Kemudian sosok kedua adalah Thierry Henry Ia didatangkan dari AS Monaco pada Januari 1998 atau beberapa bulan sebelum Piala Dunia digelar di Perancis Hanya saja, Henry gagal bersinar bersama Juventus Nama ketiga adalah Vincent Pericard Sayangnya, Pericard jauh lebih parah dari Henry Yang mana hanya mengemas dua penampilan selama dua musim berkostum Juventus Lanjut ke nama keempat ada David Trezeguet Trezegol Sapaan akrab Trezeguet bisa dibilang penyerang Perancis tertajam dalam sejarah Juventus Selama 10 tahun, sejak 2000 hingga 2010 mengabdiri Juventus Trezeguet mengkoleksi 171 gol dari 320 pertandingan Selanjutnya, nama kelima ada Nicolas Anelka Ia didatangkan Juventus pada paruh kedua musim 2012-2013 Saat itu, Anelka hanya turun dalam tiga pertandingan dan gagal menciptakan gol Nama terakhir ada Kingsley Coman Pemain yang kini merupakan personel andalan Bayern Munich itu sempat memilih Juventus pada 2014-2015 Saat itu, dari 22 pertandingan, Coman hanya mengkoleksi satu gol Alhasil, pada musim panas 2015, Juventus meminjamkan Coman ke Bayern Munich Hingga akhirnya dipermanenkan dua musim kemudian Nah, segitu dulu informasi dari Juve ID kali ini Dan kamu bisa menantikan informasi menarik lainnya seputar Juventus Tentus hanya di Juve ID pastinya